Oke di video kali ini disini saya akan coba bahas terkait bagaimana kita merubah resolusi layar tanpa menggunakan aplikasi pixel ataupun dengan menggunakan aplikasi resolution changer Nah disini saya akan memanfaatkan aplikasi set edit teman-teman ini mudah sekali lah Kita akan coba tes disini ya Nah yang pertama disini teman-teman harus di global table ya Nah di global table jangan di sistem tabel itu gak bakalan bekerja gak bakalan work ya seperti itu Nah disini di global table teman-teman cukup ketikan saja display underscore kemudian size underscore lagi kemudian force Nah ini ya jadi teman-teman nanti seperti ini ketikannya cuman hati-hati ya disini saat nanti memasukkan value-nya teman-teman Nah kita coba lihat disini ya saya sudah masukkan ya sudah input untuk settingannya disini Oke kita coba lihat disini nah ini dia teman-teman ya itu sudah display side force itu ya di 1080 x 2400 Nah jadi disini nanti yang memisahkan value antara 1080 x 2400 itu adalah koma ya bukan titik Koma teman-teman kalau titik gak akan work ya Nah disini kita akan coba ubah menjadi 700 x 1600 Nah kita coba ya kita save saja disini Saya coba tes ini di Poco X3 NFC ya ini work Kemudian juga di Poco X3 Pro juga work teman-teman dengan menggunakan cara ini Nah 700 x 800 itu jangan sampai terbalik ya 700 x 1600 saya coba Nah disini kita coba lihat di bagian aplikasi resolution changer Disini gak berubah Oke kemudian kita coba di pixel Nah ini sudah berubah Nah tetapi disini di layar masih belum Apa namanya Belum berubah kan Nah jadi ya memang kalau misalkan menggunakan set edit ini Ini perlu kita restart HPnya Setelah memasukkan script atau setting kita harus restart HPnya Nanti sampai kembali lagi ke awal atau ke homescreen Nah kita coba lihat disini Disini saya tanpa skip ya Untuk di video kali ini Kita coba lihat teman-teman disini ya Nah ini memang agak lama juga ya disini Nah kita coba lihat Ini Poco Nah nanti di pas bagian tulisan MIUI Ya itu akan sedikit membesar Nah kalau misalkan ada tulisan MIUI nya membesar seperti itu Teman-teman gak usah khawatir ya Nah jadi Nanti pas kita masuk ke bagian homescreen Itu akan kelihatan Nah itu dia teman-teman Dia akan berubah seperti itu Dan layar ini tandanya Jadi layar kita di crop ya Di crop menjadi 700 x 1600 Nah ini udah besar teman-teman Jadi seperti ini Ya jadi udah di crop Nah ini aman sih Begitu kan Nah ini udah masuk Jadi besar-besar seperti itu teman-teman ya Untuk di bagian sini Nah ini tinggal kita atur saja Di DPI nya ya Kita atur aja Dikecilkan Biasanya nanti akan menyesuaikan Seperti itu bagaimana nyamannya lah Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya Nah disini kita coba lihat ya Di pixel sudah berubah ya Tadi juga itu density nya saya di 352 Nah sekarang juga di resolution changer Ini sudah berubah teman-teman Menjadi 700 x 1600 Nah yang jadi permasalahannya Disini hati-hati Kalau bisa sistem keamanannya Pest unlock nya diaktifkan teman-teman Takutnya nanti teman-teman disini Pada saat memasukkan resolusinya kebalik Jadi pas kita nanti memasukkan sandi Dengan menggunakan pin misalkan Tidak bisa karena kepotong kan Nah jadi harus menggunakan paste unlock Jadi intinya sih hati-hati Pada saat memasukkan disini Untuk resolusinya Jangan sampai kebalik lah intinya Seperti itu Harus benar-benar hati-hati ya Cara ini Tapi kalau menurut saya Lebih baik ya Nanti kita coba lihat di akhir Ini lebih baik menggunakan cara Atau menggunakan aplikasi pixel Ataupun aplikasi resolution changer Seperti itu Kenapa? Karena ketika kita coba Untuk diubah resolusinya Itu ketika kita escape dan save Itu langsung berubah seketika Tanpa harus di restart dulu Seperti kita menggunakan Cara set edit ini Jadi agak sedikit ribet Perlu restart-restart Nah disini sih Saya harapkan Jangan dicoba lah ya Ini cuma memberikan informasi saja Buat teman-teman Kalau misalkan di aplikasi set edit itu Juga bisa merubah Resolusi layar Tanpa menggunakan aplikasi Yang lain Cuma ya ribetnya seperti ini Teman-teman Itu Jadi perlu restart Setiap kali kita mau ganti resolusi Kita restart HPnya Nah ini sudah kembali normal Teman-teman Ke resolusi 1080p Kali 2400 ya Kita coba lihat di sini Nah ini sudah kembali ke awal Kembali ke normal Seperti itu Nah ini ya Tampilan jadi seperti ini Jadi biasa lah Jadi full HD gitu kan Nah jadi kalau menurut saya Biar lebih simple Seperti itu ya teman-teman Untuk mengganti resolusi layar Itu lebih baik menggunakan Aplikasi pihak ketiga Cuma memang Sayangnya aplikasi pihak ketiga ini juga Perlu kita unlock lagi Dengan menggunakan LADB Kalau tidak di unlock Ya tidak akan bisa Seperti yang sudah saya bahas juga Videonya di video-video sebelumnya Nah contoh di sini ya Kita langsung saja ubah 700x1600 Kita langsung saja ubah Nah dia langsung berubah Tanpa harus merestart smartphone-nya Begitu dan juga bisa langsung Disesuaikan untuk density-nya Nah itulah ya Jadi lebih simple Kalau menurut saya Dengan menggunakan aplikasi Dibanding dengan cara Menggunakan aplikasi set edit ini Nah kita juga bisa lihat di sini Di bagian global table yang tadi ya Ini juga ikut berubah Kita ubah di aplikasi resolution changer Di sini juga berubah Menjadi 700x1600 Nah seperti itu teman-teman ya Jadi work bisa Dengan menggunakan aplikasi set edit Ini hanya sekedar informasi saja Kalau saran saya sih Tidak usah dicoba lah ya Saran set edit ini Lebih baik menggunakan aplikasi saja Oke itu saja mungkin teman-teman ya Di video kali ini Semoga bermanfaat Dan menambah wawasan kita Oke terima kasih Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!